Halo assalamualaikum jumpa lagi dengan lima-lima channel motor ya kali ini kita mau menunjukkan cara mengganti Mika Lampu depan motor bitstreet ya teman-teman nah ini mikanya itu pecah atau reflektornya itu pecah reflektornya pecah teman-teman ini ya pecah nah ini bawahnya udah kita lepas semua kita tinggal tarik kayak gini ini tarik ini kan pecah teman-teman pecah semua ya nah cara melepas Mika atau kaca reflektor pada motor bitstreet ini tuh bisa pakai banyak cara teman-teman cuman yang paling enak dan yang paling gampang ya pakai ini teman-teman hit gun atau pemanas mesin pemanas nah caranya tuh ini nyalakan kemudian terus ini kita tembak setelah dipanasi ini kita tarik kalau susah juga bisa pakai ini teman-teman tangan ini kita tarik jadi muda teman-teman saat ditarik terus bagian sininya kita panasin lagi ini tinggal sebelah sini ya teman-teman kita panas lagi ini sudah terlepas semua ya teman-teman kayaknya kalau teman-teman di rumah nggak punya alat ini bakalan susah teman-teman soalnya ini lemnya itu malah semakin lekat sekali enggak ya enggak seperti yang warna putih itu teman-teman ya teman-teman ini udah kebuka semua sekarang kita tinggal pasang ini yang baru ini mereknya win teman-teman ini kita buka nah kalau soal cara pasangnya ya kita tinggal masukkan kayak gini ini ya kita paskan masuk terus kita masukkan kayak gini terus kita tekan kan perlahan-lahan pakai perasaan kalau nggak pakai perasaan itu nanti menyakiti ini kita tekan kayak gini kemudian terus ini kita tekan kan ini udah masuk semuanya teman-teman kalau masangnya sih malah gampang yang susah itu kalau melepas terus kok enggak dikasih lem lagi Bang nggak usah soalnya sisa lemnya itu bakalan melekat ini kalau dicopot lagi pun susah teman-teman kalau sudah masuk kayak gini lemnya itu udah merekat lagi ya teman-teman ikannya udah pasang jadi kayak gitu cara mengganti meka lampu atau meka reflektor pada motor bistrik semoga bermanfaat jangan lupa like dan subscribe-nya salam 55 channel motor mantap